Selamat pagi. Hari ini kita akan sama-sama diskusi tentang komunikasi efektif di tempat pelayanan kesehatan. Dalam hal ini rumah sakit atau klinik. Komunikasi yang efektif sangat penting. Kenapa? Karena memang tujuan daripada pelayanan kesehatan salah satunya adalah memberikan pemahaman terhadap pasien yang baik, termasuk juga kita berkomunikasi antar sesama kita sebagai dokter atau antar kita dan juga petugas profesi kesehatan yang lain. Nama saya Dr. Pinson, saya sehari-hari bekerja di Yogyakarta. Ini kurikulum VT saya. Nah, pantangannya ini ya, kita di era pandemi, tapi mudah-mudahan enggak, 2 menit awal mungkin seperti ini, 5 menit, terus tiba-tiba sudah hilang. Tapi mudah-mudahan enggak, karena komunikasi sebenarnya adalah bagian dari pekerjaan kita yang paling penting. Dan kalau kita cermati, maka biasanya keberhasilan pengobatan, tujuan pengobatan, kepuasan kerja, itu didapat dari komunikasi yang baik. Nah, mengapa komunikasi yang efektif itu penting? Yang pertama adalah dia bisa mengurangi kejadian medical error. Nanti saya tunjukkan ya, jadwal kesalahan-kesalahan medis, itu biada umumnya berpangkal daripada komunikasi yang tidak efektif. Lalu yang kedua adalah meningkatkan outcome pada pasien. Tentu tujuan pengobatan itu akan dapat tercapai kalau pasien kita memahami apa yang kita sampaikan, lalu kemudian bisa melakukan sebagaimana yang kita pesankan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pada pasien. Nah, ini penting ya. Kepuasan pada pasien atau pasien satisfaction terhadap pelayanan kesehatan itu menjadi sesuatu yang penting. Lalu kerjasama interprofesional di rumah sakit yang lebih baik. Ini juga penting. Nah, kita coba. Kenapa komunikasi itu penting? Yang pertama adalah mencegah medical error. Dan kalau teman-teman lihat, datanya menunjukkan bahwa medical error itu adalah salah satu penyebab kematian utama di Amerika Serikat. Penyebab kematian nomor tiga. Setelah penyakit jantung, cancer, lalu kemudian medical error. Di Indonesia, kita nggak punya datanya yang sistematik. Tapi sepertinya di hampir semua belahan dunia itu tidak terlalu jauh berbeda. Jadi memang kejadian, kematian akibat medical error adalah third leading cause of death. Kalau dicermati, kesalahan medis tadi itu bisa saja terjadi akibat misalnya kepemimpinan, tidak adanya policy, tidak adanya safety culture yang baik, atau kesalahan tadi bisa dilakukan oleh orang-orang yang baru, yang mungkin kompeten dan pelatihannya kurang. Atau bisa juga terhadap alat-alat atau equipment yang sudah usang, tidak terbukti baik, atau pengobatan. Tapi kalau teman-teman lihat, di sini ada dua sebenarnya. Yang utama, yang pertama adalah komunikasi, dan yang kedua adalah masalah human factor. Bicara komunikasi, kita akan melihat banyak sekali di sini. Mulai dari koordinasi pelayanan yang lebih baik antar petugas kesehatan, lalu juga edukasi terhadap pasien. Mengapa medical error itu terjadi dan jumlahnya tinggi? Ya, medical error terjadi karena rumah sakit adalah tempat yang high volume. Dan overload, workload. Anda lihat pasien itu banyak, semua orang tidak sabar, semua orang ingin dilayani cepat, semua orang ingin obatnya keluar cepat. Dan pada satu pasien, bukan hanya satu yang menangani. Yang menangani bisa banyak. Ambil contoh, kalau saya punya pasien stroke, yang menangani bisa mulai dokter spesialis sarafnya, ada dokter konsulan, misalnya dokter jantung, dokter penyakit dalam, kalau pasiennya punya riwayat jantung, punya penyakit diabetes atau hipertensi. Lalu kemudian yang berikutnya adalah farmasis, apoteker, yang berikutnya lagi aligisi, yang berikutnya lagi adalah petugas kesehatan yang lain. Jadi banyak banget. Sehingga antar satu dan yang satu akan sangat perlu integrasi dan komunikasi. Ini yang juga penting. Integrasi dan komunikasi yang baik tentu akan bisa tercapai kalau komunikasi itu baik. Nah, tetapi di sisi lain, ketika pasien tadi banyak, pemberi asuhan pelayanan banyak, dan kita merupakan integrasi dan komunikasi, miskomunikasi atau komunikasi yang tidak efektif, itu sangat sering terjadi. Dan itu adalah pangkalnya. Kalau bicara kita sebagai petugas kesehatan dan pasien, maka yang terjadi adalah asimetri informasi. Pasien tidak cukup punya informasi sebagaimana yang kita kehendaki seringkali. Ambil contoh, kalau teman-teman misalnya di jasa pelayanan yang lain, misalnya di restoran, kita pesan ayam bakar. Yang datang ikan bakar. Maka pada kesempatan pertama kita bisa langsung komplain. Oh, ini bukan pesanan saya. Tapi bayangkan kalau itu terjadi di rumah sakit. Akibat namanya sama, atau di bangsal yang sama, misalnya seorang pasien mendapatkan obat yang berbeda dari yang seharusnya dia dapatkan. Pada banyak pasien, kalau ini bukan penyakit yang kronis, dia bisa mengatakan, waduh, saya tidak tahu asimetri informasi. Jadi akibat dari asimetri informasi tadilah, makanya bisa terjadi kesalahan-kesalahan medis juga. Kenapa? Karena si pasien tidak punya mekanisme juga untuk mengingatkan. Lalu banyak norm, nama obat, rupa, dan ucapan mirip. Ini look alike, sound alike. Jadi di rumah sakit tadi, banyak sekali obat-obat yang bentuknya, kemasannya itu mirip. Itu yang pertama. Lalu kalau pengucapan, itu juga mirip. Rupanya mirip. Jadi akibatnya apa? Kesalahan pengobatan atau medikasi error itu bisa terjadi. Akibat dari tadi pengucapan atau rupa yang mirip. Sehingga lalu kemudian ada era baru di dalam penyakit kesehatan yang kita bilang sebagai patient center care. Bahwa pasien itu diletakkan di tanah, lalu semuanya berkoordinasi. Koordinasi itu menjadi penting. Kalau yang dulu lebih kepada, sebenarnya bukan kolaborasi yang baik, tapi lebih seperti sistem hirarki. Tapi kalau sekarang adalah kita mengenal interprofessional collaboration. Interprofessional collaboration mengacu kepada bagaimana kita sebagai petugas kesehatan, baik dokter, sebagai pemimpin tim, atau petugas kesehatan yang lain, itu melakukan kerjasama dengan pemahaman yang baik. Mutual understanding, saling menghargai, saling memahami, menghargai pesan masing-masing, tapi di sisi lain tahu dong porsinya masing-masing. Ambil contoh misalnya keputusan pengobatan, tetapi dokternya. Koordinasi obat itu supaya sampai dengan aman kepada pasien, maka melalui apotekar, melalui juga perawat. Tapi keputusan pengobatan itu ada di pasiennya. Artinya apa? Tahu porsi masing-masing. Nah, ini ya, patient center care. Sehingga kenapa komunikasi tadi menjadi penting, artinya apa di antara semua petugas kesehatan yang lain ini, antara dokternya, antara farmasisnya, antara nurse-nya, semuanya harus bekerjasama. Ada koordinasi di sini, bekerjasama, supaya tercapailah tujuan atau outcome yang ada pada pasien ini. Di sisi lain, ternyata penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pasien, keberhasilan terapi, itu bisa tercapai kalau kerjasama yang kita lakukan itu adalah kerjasama yang baik. Supaya bisa bekerjasama dengan baik, maka tentu kita membutuhkan komunikasi yang baik dengan pasien. Jadi kita butuh literasi, kemampuan pemahaman pasiennya terhadap apa yang kita sampaikan. Lalu kita juga butuh komunikasi yang baik juga dengan pantar petugas kesehatan. Yang tujuannya, kalau teman-teman lihat, bahwa patient center care tadi terutama tujuannya adalah kualitas dan keselamatan daripada pasien. Kemudian kita juga menerapkan kebijaksanaan kebijaksanaan. Kemudian ada kolaborasi, ada teamwork. Dan jangan lupa informasi kepada pasien. Informasi kepada pasien ini juga menjadi penting supaya tadi pasien memahami the journey. Ambil contoh, kalau saya punya pasien seorang penderita stroke yang juga menderita hipertensi, DM, dan disipidemi. Maka pemahamannya terhadap program yang kita sampaikan, pola hidup yang akan diberikan kepada beliau, itu menjadi penting. Nanti kita akan bicara tentang literasi. Kalau teman-teman cermati, maka kualitas daripada pelayanan kesehatan, salah satu dimensinya adalah komunikasi yang baik. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik yang nanti pada akhirnya meningkatkan kualitas yang baik dan juga kepuasan pasien. Anda bisa bayangkan kalau Anda menjadi seorang dokter yang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan pasiennya. Mungkin kepuasan pasiennya tidak akan bagus. Kepuasan pasien tidak akan baik, maka retensinya sebagai pelanggan di rumah sakit atau klinik Anda akan juga berkurang. Ini menjadi penting. Sehingga bangunlah kemampuan-kemampuan berkomunikasi dengan baik. Sehingga kalau kita lihat, maka dari sisi pasien, dari sisi dokter, atau dari sistem ini, maka kalau Anda lihat dari dokter ini, maka kemampuan yang baik terhadap komunikasi itu menentukan. Bahwa ini kejadian-kejadian kesalahan medis tadi bisa terjadi karena kemampuan komunikasi. Dia tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Di sisi lain, ini juga penting, kemampuan daripada pasien untuk memperoleh, memahami informasi yang kita sebut dengan literasi juga menjadi penting. Seringkali kalau literasi kesehatan daripada pasiennya itu terbatas, maka dampaknya juga akan kepuasan menurun dan tujuan atau outcome daripada pelayanan akan menjadi tidak tercapai. Sehingga ada yang namanya literasi kesehatan. Literasi kesehatan adalah kemampuan pasien untuk memahami, lalu kemudian mengolah informasi kesehatan. Maka kita akan melihat, ada kelompok-kelompok pasien yang memang memiliki literasi kesehatan yang buruk karena dia memiliki risiko untuk literasi yang buruk. Ambil contoh dari penelitian mengatakan bahwa pendidikan yang kurang. Kemudian akses terhadap informasi yang kurang. Orang yang tidak bekerja atau pengangguran. Atau bisa juga akibat pemahamannya. Misalnya orang yang tua, elderly, di mana kemampuan kognitifnya sudah menurun. Di sisi lain, ada kelompok literasi kesehatan yang sangat baik. Misalnya teman-teman mahasiswa. Itu adalah kelompok yang literasi kesehatannya sangat baik. Kenapa? Kemampuannya untuk memperoleh atau mengakses informasi sangat bagus. Men-filter itu sangat bagus. Sementara mungkin bagi sebagian kelompok masyarakat, kemampuan untuk men-filter ini informasi yang benar, ini informasi yang tidak benar, itu menjadi tidak sebaik kalau literasi kesehatannya bagus. Ambil contoh, sekarang kita di era COVID-19, walaupun sudah landai. Tapi seringkali banyak informasi yang beredar di grup BA atau informasi di media sosial yang memang tidak benar terkait COVID-19 ini, termasuk vaksin, termasuk obat tradisional. Kalau orang tadi tidak memiliki kemampuan literasi kesehatan yang baik, dia tidak bisa men-filter. Di sisi lain, kalau ini bicara dengan petugas kesehatan, termasuk kita, dokter, maka kita harus saling menghargai, memberi penghargaan pada pasien, dengarkan keluhannya. Nah, kalau yang hijau ini, kalau kita mau bicara kepada pasien kita, maka yang penting adalah gunakan bahasa yang plain, plain language, bahasa yang tidak dengan jargon-jargon medis yang sangat jelimet. Bu, ini adalah suatu cerebral metastasis dari adenocarcinoma, berarti ini sekarang adalah stadium 4, ini advanced stage. Nah, itu bagi sebagian besar pasien, mungkin membingungkan. Lalu kemudian clear, kata-katanya itu jelas. Nah, jangan lupa follow up, pertanyakan. Ada yang namanya tips back method. Jadi kalau misalnya saya menjelaskan pada pasien tentang suatu metode, misalnya bagaimana cara melakukan gerakan untuk pasien dengan hemiparetik arm. Armnya ini hemiparese untuk mencegah, kemudian dia terjadinya shoulder loxation, akibat hemiparetik tadi. Maka ketika saya sudah menjelaskan, saya sudah menerangkan, saya sudah memberi contoh, lalu saya tanya pada keluarganya, Anda paham? Paham. Nah, coba, yuk saya ditunjukkan, bagaimana tadi cara saya mengerjakan. Itu tips back method. Ini juga penting. Lalu kemudian, lihat nih, kalau misalnya tadi, misalnya teman-teman berhadapan dengan orang yang kemampuan literasinya mungkin tidak baik, penderita usia tua, misalnya, atau kemampuan kognitifnya tidak bagus, atau pada pasien-pasien dengan pendidikan yang rendah, maka seringkali Anda harus memanggil keluarganya untuk memberi edukasi lagi. Nah, sehingga ada singkatannya ABCDE, ask, jelas kepada siapa, ini pasiennya bisa nggak self-report? Bisa nggak paham? Kalau dia bisa report, bisa paham, maka tentu kepada pasiennya. Tapi kalau pada kondisi di mana pasien itu nggak bisa report, misalnya demensia, atau pasien dengan afasia, maka tentu yang kita tanyakan adalah keluarganya. B-nya adalah belief, percaya apa yang disampaikan, lalu kemudian yang penting juga adalah klarifikasi, Anda sudah paham belum? Sudah mengerti belum? Lalu C-nya adalah choose and communicate your plan, ini penting ya, pilih, dan lalu komunikasikan rencana-rencana Anda. Ini lho, saya setelah Anda menjelaskan tentang nyeri OA, osteoartritis, maka yang mau saya kerjakan adalah programnya ini. Ibu juga harus bantu saya dengan menurunkan berat badan. Misalnya begitu. Lalu kemudian, kita mendeliver, kita mendeliver tentang memberikan pengobatan itu kepada pasien, lalu melihat ada nggak eversiven, dan yang jangan lupakan adalah empower the pasien, dukung pasien untuk mencapai tujuannya. Misalnya tadi, saya punya pasien OA, saya menjelaskan ini, lalu kita mendukung, bahwa Ibu, Pak, ketujuan pengobatan bisa tercapai, kalau Bapak-Ibu juga memberi bantuan pada dirinya sendiri dengan cara yaitu menurunkan berat badan, melakukan latihan. Itu penting. Ini ambil contoh, kita diskusi semua kasus. Kita mulai nanti dari contoh-contoh tadi, yang tadi saya sudah sampaikan di depan. Ada masalah komunikasi di sini, lalu kemudian kita melihat apa yang bisa diperbaiki. Teman-teman lihat, seorang pasien laki-laki 62 tahun dengan nyeri hebat di tulang belakang akibat metastase dari suatu kanker paru. Apa yang terjadi pada pasien ini? Pasien ini mendapat obat yang namanya ketorolak, ketorolak injeksi, tapi tidak efektif mengurangi nyeri. Lalu kemudian dokternya menyampaikan, coba diberi tambahan orasik. Orasik itu adalah tramadol, suatu agonis daripada mu opioid. Orasik, diberikan orasik. Tapi apa yang terjadi? Karena look alike, sound alike, ini kan sound alike, orasik. Maka si perawat karena kebiasaan, lalu diberikan obat, nanti nyeri itu ya torasik. Torasik itu juga ketorolak. Apa yang terjadi? Sudah tadi dikasih ketorolak, dikasih lagi ketorolak. Suatu NSID dalam waktu yang tidak terlalu jauh jaraknya. Akibatnya muncullah nyeri ulu hati. Ini muncul medical error. Medication error. Akibat tadi, komunikasi yang tidak efektif. Akhirnya pasien gelisah, kesakitan, tidak bisa tidur. Sudah dirawat 48 jam dan tetap kesakitan. Anda lihat, usianya mungkin elderly, kemampuan literasinya mungkin tidak baik. Apalagi dia kesakitan, dia sangat kesakitan. Jadi kemungkinan memampuannya untuk menyampaikan informasi-informasi yang detail. Anda bisa bayangkan orang kesakitan, Anda tanya nyerinya gimana, di mana, mungkin dia sudah tidak sabaran. Yang penting nyerinya berkurang dulu. Sehingga informasi yang kita perlukan pada pasien ini adalah berapa derajat nyerinya, seberapa ada pengurangan atau tidak, apa dampak nyerinya. Ini menjadi penting buat kita. Sehingga kalau ases menyeri adalah Socrates, di mana konsep, karakteristik, menjalar atau tidak, ada gejala penyerta atau tidak, kapan munculnya, apa yang memperberat, apa yang memperingan, dan keparahan. Sehingga nanti dari informasi tadi, kita akan bisa dapat tahu ini nyerinya akut atau kronik, nociceptif, neuropatik, atau campuran, nyeri ringan, sedang, atau berat. Ini pada pasien cancer di tulang belakang, sangat mungkin ini nyerinya adalah berat, kemudian tipe nyerinya campuran, dan bisa saja dia kronik, atau akut on kronik. Jadi tadi sudah kepada siapa, bagaimana bila pasien tidak bisa self-report. Pasien kita masih bisa self-report, sadar. Tetapi mungkin informasi-informasi tadi harus diklarifikasi. B-nya adalah percaya apa yang disampaikan. Sehingga kalau misalnya kita tanya, Pak, berapa derajat nyerinya? Sakit banget nih. Sakit sekali. Derajatnya 0-10. 0 tidak sakit, Pak. 10 sakit, sesakit-sakitnya sakit yang Bapak bisa bayangkan. Angkanya di berapa? 9. Sudah, kita percaya. Kenapa? Karena nyeri adalah pengalaman yang subjektif. Analisis informasi. Berarti ini pasien sakit berat. Maka dia butuhkan obat yang onsetnya cepat dan memiliki kemampuan analgesia yang baik. Dia sudah dapat obat sebelumnya, tapi belum menolong. Jadi itu yang menjadi analisis kita. Akut, tipe campuran, intensitasnya nyeri berat. Apa yang akan Anda sampaikan pada pasien? Tentu nanti edukasi apa yang Anda akan kerjakan. Tentu nanti Anda akan berkoordinasi pada PPA lain, pemberi pelayanan atau pemberi asuhan, petugas pemberi asuhan yang lain. Maka ini adalah nurse, apotekar, alih-alih yang lain, misalnya aligisi. Tapi pada kasus ini sepertinya yang akan lebih berperan adalah apotekar, karena Anda akan nanti memberikan obat, tambahan yang lain, dan juga adalah nurse-nya. Terapi apa yang Anda pilih? Kalau kita lihat, maka mungkin dia butuh opioid, karena dia sudah tidak membaik dengan NSID. Dan dia mungkin butuh strong opioid yang kerjanya cepat. Akhirnya apa? Pasien mendapat fentanil. Fentanil itu adalah suatu strong opioid, injeksi dalam siring pump, dengan kecepatan titrasi, yang kita sesuaikan dengan derajat nyerinya pasien. Lalu apa yang mau kita edukasikan kepada pasien? Tentu yang kita edukasikan kepada pasien adalah kita akan memberikan obat ini, obat tambahan ini, lalu kemudian kita akan mencoba mengurangi nyerinya seoptimal mungkin. Tentu nanti setelah nyerinya bisa kita kurangi seoptimal mungkin, maka kita mencoba supaya Anda bisa lebih tenang, tidur lebih baik. Tentu ada kemungkinan efek samping. Fentanil efek sampingnya adalah ini, ini, ini. Ini yang kita harus edukasikan pada pasien. Atau pada penunggunya. Apa yang Anda komunikasi pada perawat? Anda akan menggunakan opioid. Lalu kemudian kecepatan titrasi. Maka ada kemungkinan-kemungkinan efek samping opioid itu akan terjadi pada pasien. Itu yang harus dibahas pagai. Di antara sedemikian banyak efek samping opioid, yang paling dikhawatirkan kalau ini diberikan di bangsal adalah depresi pada pernafasan. Pasien mengatakan nyeri tidak berkurang signifikan setelah pemberian. Ada pasien yang sabaran, titrasinya pelan. Ada juga pasien yang mungkin tidak terlalu sabaran. Karena ini sesuatu yang subjektif, maka seringkali responnya satu dan pasien yang lain berbeda. Dosis pentanenya dinaikkan, pengawasan saat handover, padahal saat tukar sejaga tidak dikomunikasikan dengan sangat baik. Akhirnya pengawasan tidak terlalu ketat, pasien mengalami depresi nafas. Karena dosis pentanenya tinggi. Pasien dilakukan resusitasi, masuk ke ICU, dan terselamatkan. Kalau kita cermati di sini, maka ini terjadi medical error juga akibatnya dia pada saat handover, komunikasi tidak berlangsung dengan baik. Nah, sehingga kalau dilihat tadi A, B, C, D, E, maka C-nya adalah choose, dan communicate your plan. Oh, saya memilih fentanil. Ini yang saya akan kerjakan. Terus kita deliver. Kan sudah tadi diberikan. Tapi komunikasi bahwa ini rencana saya, ini yang akan saya sampaikan, ini yang akan saya lakukan, itu menjadi penting. Lalu D-nya adalah deliver and detect any adverse event. Nah, ini juga penting ya. Maka kalau kita sudah deliver, kita harus mendeteksi ada nggak kemungkinan adverse event-adverse event yang lain. E-nya adalah evaluate and empowerment. Jadi mengevaluasi selalu, dan tadi empowerment. Pada kasusnya mungkin empowerment-nya nggak terlalu, tapi lebih kepada evaluasi yang sifatnya berkala. Nah, sehingga pada komunikasi yang efektif, kalau tadi teman-teman lihat ya, ada komunikasi yang tidak efektif pada saat handover, nah, biasanya ada singkatannya S-bar. Kalau saat handover, tukar jaga atau antara kita dengan petugas kesehatan yang lain, antara kita dengan dokter yang lain, maka kita akan punya jembatan keledai, S-bar, situasi. Situasi itu adalah, ini pasien saat ini apa? Kejadiannya apa? Misalnya pasien mengalami, nama kita kenalkan dulu diri ya, kalau ini per telepon, atau kalau ini kita sampaikan, ini adalah pasien yang saat ini mengalami perdaraan saluran cerna. Nah, tekanan darahnya 110 per 70, dengan nadi 110. Kemudian, ini pasien apa? Ini adalah pasien penyakit jantung iskemik yang mendapatkan terapi antiplatelet ganda. Jadi tidak dapat antiplatelet ganda. Sehingga dalam bayangan orang, oh, ini perdaraan saluran cerna-cerna akibat antiplatelet. Kemudian, yang kita nilai saat ini, tekanan darahnya, kondisinya, kesadarannya, lalu kemudian, karena kita menjaga rekomendasinya, kita memberitahu bahwa kita merekomendasikan untuk penghentian antiplatelet, kita memberikan PPI, proton pump inhibitor, lalu pengawasan ketat terhadap tekanan darah, dan pengawasan ketat terhadap tanda-tanda shock. Nah, ini yang kita sampaikan antara petugas kesehatan. Ini contohnya, saya suster A. Kemudian, saya melapor dari bangsal ini. Jadi, yang penerima laporan di sana itu juga paham. Lalu, kemudian yang berikutnya, saya untuk anak ini atau untuk pasien ini. Yang terjadi adalah ini. Tanda vitalnya sekian. Ini pasien apa sih? Ini pasien dengan asma, misalnya. Jadi, kita akan bisa berkoordinasi. Tadi singkatannya adalah S-BAR. Nah, kalau kita lihat, kalau ini kita mengkomunikasikan juga dengan pasien, maka yang penting adalah pertama, slow down. Slow down itu pelan-pelan. Jadi, komunikasinya, bicaranya pelan. Dengan pasien tidak boleh cepat. Terus, gunakan plain language. Jangan gunakan plain language yang terminologinya sangat pesan. Kalau kita ingin sesuatu itu yang kayak latihan dan sebagainya, yang mungkin dijelaskan orang juga lupa, maka yang penting adalah kita kadang memberi gambar. Kemudian, jangan diberikan terlalu banyak informasi. Apalagi kalau literasi kesehatannya mungkin tidak terlalu baik. Nah, tadi ya, use teach-back method ya, teach-back technique. Udah dijelaskan? Udah paham ya? Paham. Nah, coba Bapak atau Ibu, tolong dicontohkan sedikit apa yang tadi saya jelaskan. Kemudian, tentu, supaya tadi pasien bisa bercerita dengan baik, menyampaikan keluhannya dengan benar, maka lingkungan tempat kerja kita harus kita jaga benar, supaya tadi ya, benar-benar tidak ada kesungkanan-kesungkanan pasien untuk bercerita atau menyampaikan keluhan. Jadi, nyaman. Kemudian, kalau ini harus bercerita tentang sesuatu yang sangat pribadi, pasiennya, misalnya harus diperiksa, maaf ya, pasien dengan cerebral metastasis, kita harus meriksa era paru darah bersama suster, maka benar-benar shameless environment. Jadi, jangan membuat malu, tentu pintu dan sebagainya harus tidak ada di luar, tidak terlihat pasien lain, ini penting. Nah, ini aware. Jadi, kalau kita datang, pertama, ya, announce your present, bahwa Anda ada, memberi salam, jangan sampai orang enggak tahu Anda ada di situ, bahaya juga. Lalu, kemudian kalau pasien, ya, welcome the patient, Anda datang kepada dia, atau ini, atau Anda visite, atau pasiennya yang datang ke Anda, pada waktu Anda di poliklinik, selalu menyapa. Lalu, apa sih yang Anda perlukan pada pasien ini? Apa yang sudah dikerjakan? Apa yang mau kita kerjakan? Lalu, kita pamit dengan kata-kata yang baik. Semangat ya, Bu? Pasti bisa sembuh. Atau, nanti dijalani ya, program terapinya, nanti kita evaluasi, pasti bisa. Walaupun ini sesuatu yang mungkin tidak bisa membaik, tapi mungkin bisa dikurangi penderitaannya. Jadi, selalu bicara dengan kata-kata yang baik untuk pasien kita. Kenapa itu penting? Karena Anda memang sekarang eranya ada di era share. Nanti kita harus share decision making proses. Artinya apa? Kita harus mengajak pasien kita untuk berpartisipasi, kita menjelaskan dengan detail, apa sih pilihan-pilihan, lalu pilihan-pilihan terapi, lalu kemudian bagaimana sih pasien tadi memahami pilihan-pilihan terapi tadi, mengambil keputusan bersama dengan pasien, lalu kemudian mengevaluasi keputusan dari pasien tadi. Ini coba contoh ya, laki-laki, struktur iskemik, persiapan pulang. Udah persiapan pulang, latihan fisioterapi. Pada saat latihan fisioterapi, terjadi kejam. 5 menit, si anotik tidak sadar. Kondisi GCS posisir, GCS-nya 3, tekanan darahnya 180 persatus. Karena ini posisir ya. Saat akan dilaporkan kepada dokter penanggung jawab pelayanan, kejam kembali. Bagaimana S-bar? Kalau ini susternya, atau dokter, misalnya dokter bangsal, dia akan melaporkan, ini pasien dengan kejang tonik-klonik. 5 menit, si anotik. Ada pasien Bapak A, 52 tahun. Ini pasien yang kemarin sudah direncanakan mau pulang pada bangsal X kamar ini. Jadi dokter yang menerima telpon sana, oh iya, dia punya gambaran. Saat ini kondisi GCS-nya 3, saturasi oksigen sekian, tekanan darah sekian. Kejang kembali. Maka dokter di sana paham, oh ini pasien stroke yang mau pulang, maka apa yang akan saya rekomendasikan. Jadi susternya memberi rekomendasi. Karena ini sudah mau pulang, mungkin pertama harus pasang infus ulang, berikan diacepam, IV pelan, dan sebagainya. Jadi ini yang kita lakukan sebagai S-bar. Komunikasi yang efektif tadi, pesannya harus jelas, lalu kemudian si pemberi pesan harus menyampaikan pesan dengan jelas, padet. Dan kita juga harus lihat bahwa receiver itu harus bisa mendengar dan memahami informasi tadi, kemudian harus bisa memahami benar. Dan tentu interupsi dan distraksi harus dihindari. Tantangannya tentu, kalau dilihat dari pasien, kalau ini bukan English-English profesiensi, adalah terutama pada pendidikan yang rendah, pemahaman yang kurang, pengangguran, kemudian usia yang sangat tua, itu dia memiliki literasi kesehatan yang buruk. Di sisi lain, kita sebagai provider tentu harus memberikan komunikasi. Tantangannya adalah ini, waktu yang terbatas, kemudian juga kultur, masalah bahasa, yang kadang-kadang kita agak susah memilih plain language, bahasanya apa sih? Ini yang nanti kita harus jalani. Sehingga kalau dicermati, maka model integrasinya adalah antara pasien dan profesi kesehatan, kita sebagai dokter, dan juga pada profesi-profesi kesehatan yang lain, maka kita bekerja sebagai tim, maka yang paling paling adalah partisipasi pasien tadi untuk komunikasi, koordinasi, kerjasama, dengan saling mutual understanding, respect, memahami. maka tentu nanti patient-centered care tadi bisa terjadi atau dengan baik. Supaya efektif, maka tentu kita harus punya keterampilan-keterampilan. Keterampilan yang pertama, active listening. Jadi pendengar yang aktif, mendengarkan bahasanya, berkomunikasi dengan bahasa verbal dan non-verbal yang baik, memberi perhatian. Kemudian tentu kalau ini ada compassion di sana, ada rasa melas asih, jangan menghakimi. Sehingga Anda bisa menjadi orang yang dipercaya oleh pasien, dan pasien tadi memahami apa yang mau kita kerjakan pada beliau-beliau tadi. Sebagai kesimpulan, teman-teman, rumah sakit bukan tempat yang aman, ada hambatan komunikasi yang tadi kita lihat antara dokter dan pasien, antara dokter dan dokter, dan antara dokter setelah profesi kesehatan yang lain, itu akan berisiko terhadap outcome yang buruk pada pasien. Sehingga komunikasi yang efektif diperlukan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita masih punya waktu sedikit untuk diskusi. Terima kasih banyak.